Sebanyak 37 jamaah Saudi Islamitur lakukan umroh dan lakukan praktik menasik haji di Asrama Haji Kota Padang sekaligus langsung melanjutkan umroh yang terakhir di tahun 2019 lalu. Sebanyak 37 jamaah Islamik Madinatur ini tiba ke lokasi Asrama Haji untuk melaksanakan bagaimana tata cara melaksanakan haji di Asrama Haji Tabing Kota Padang. Dalam tata cara menasik haji yang diberikan kepada 37 jamaah Islamitur Madinah yang akan melaksanakan ibadah umroh agar bisa dan paham bagaimana melaksanakan cara-cara pelaksanaan ibadah haji nantinya. Ini bertujuan agar para jamaah bisa melaksanakan umroh yang akan diberangkatkan. 37 jamaah umroh ini diberikan arahan dan pemahaman bagaimana cara menunaikan ibadah haji dan umroh yang benar. Dengan diberangkatkannya para jamaah sangat senang dan berharap bisa melaksanakan umroh dengan baik dan benar dan bisa selamat, berangkat dan hingga kembali ke kampung halaman dengan sehat dan selamat. Rasa kami merasa senang, harap-harap cemas, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Semoga umroh kami menjadi yang mabrul semuanya, selamat pulang, pergi dalam perjalanan. Kelayanan selama di Saudi Islamik itu sangat memuaskan. Kami dipandu dengan rasa kekeluargaan. Oke, saya akan jelaskan ini adalah praktek menasik. Insya Allah besok berangkat. Ini adalah menasik terakhir untuk di Kota Padang. Besok kita pagi jam 9 sudah mengumpul di bandara. Pada jam 12 kita sudah take off, sudah berangkat ke Madinah. Ya, Insya Allah sampai Madinah itu pukul 17 lewat 30 waktu Madinah. Oke, untuk jamaah Saudi Islamik Tour ini, ya, totalnya 37 jamaah. Dengan saya, saya sebagai ketua rombongan atau sebagai mutawib, pembimbing. Oke, saya hanya mengimbau kepada jamaah Saudi Islamik Tour untuk selalu meluruskan niatnya dan selalu menjaga kesehatan supaya kusuh dalam beribadah dan mendapatkan pahala yang berlipat dan mendapatkan predikat umpah mabrur. Dari Padang Budi Chandra, AIN News melaporkan.